musik baik teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman ya kali ini kita update dombe doruan yang sudah bunting sudah kita tandai kita akan kirim ke wilayah gerobokan ya teman teman ya dan di tempat beliau ini beliau masih baru dan baru beli kandang kemarin juga beliaunya dari luar negeri kita akan kirim dan beliau membeli pakan dari kita pakan superan untuk tambahan nutrisi dan kita nanti juga akan mencontohkan disana cara pembuatan fermentasi di tempat beliau karena disana banyak limbah tebun jagung masih basah dan ada rumput liar jadi nanti kita akan kita akan contohkan disana langsung jadi nantinya kalau sudah kita tinggal nanti beliaunya agar bisa langsung membuat secara langsung gimana selanjutnya untuk cara pembuatan pakan fermentasi ya teman teman dan alhamdulillah disana limbah pertanian juga banyak dan rumput liar juga banyak jadi beliau ini dari luar negeri memang inginnya ternak untuk mungkin kegiatan setelah dan ini memang benar-benar beliau baru ya baru nyampe dari luar negeri beliaunya itu menghubungi kita di bulan 1 kemarin habis itu bulan 2 pertengahan beliau bulan 2 sekitar tanggal 10an beliau menghubungi kita karena sudah nyampe di tempat beliau dan kandangnya juga sudah jadi kemarin baru beli langsung jadi jadi seperti ini kita sudah tandai domba-domba ini dan insya Allah gratisnya tetap ya gratisnya nanti 30 kilo pakan habis itu nanti kita bawakan probiotik yang racikan kita ya racikan kita bisa untuk minum atau mungkin untuk tambahan untuk suplemen ya terus banyak teman teman yang bilang ya untuk pakan ini di kita kering di tempat teman teman menggunakan pakan fermentasi atau hijauan gimana ya sangat bagus teman teman ya sangat bagus apalagi nanti ditambahkan pakan dari kita ya itu memang di ambingnya itu bagus banget bagus banget dari peternak wilayah Nganjuk sini deket sini memang beli pakan tambahan itu konsentrat bukan konsentrat ya pakan konflipit yang racikan bagus ya konflipit super itu ambingnya bagus teman teman jadi Insya Allah domba yang belum pernah dikasih racikan pakan kering langsung mau jadi memang formulasinya memang untuk braiding yang menghasilkan ambing atau susunya sangat bagus sudah kita buktikan di domba yang sudah beranak dan doroan yang sudah ambingnya turun jadi seperti itu kalau pengiriman luar kota atau mungkin lebih jauh kita akan berangkat mungkin subuh ya subuh kalau enggak tuh malam agar nyampe di tempat temen-temen dombanya juga sehat dan nyampe di sana dengan keadaan baik kenapa Mas gak pakai jasa ekspedisi ya untuk ekspedisi kan semuanya kita kirim di Jawa Tengah itu berangkat pagi nyampe sana mungkin sekitar besoknya ya karena banyak rute yang dilalui untuk jasa pengiriman dan kita tidak menginginkan seperti itu apalagi yang kita kirim itu peternak pemula ya seperti yang digropokan ini beliaunya juga ingin tahu caranya secara langsung pembuatan pakan fermentasi di tempat beliau jadi itulah keunggulan dari kita memang kita akan praktekkan apa yang ada di tempat temen-temen dan alhamdulillah beliau juga beli pakan kering kualitas super untuk campuran bahan jadi untuk nutrisi tambahan agar ambingnya nanti bisa bagus keluar air terjutnya juga bagus seperti ini domba-dombanya ini sudah laku Alhamdulillah ya temen-temen ya untuk temen-temen yang saat ini masih membuat kandang bisa tanah-tanah secara langsung lewat WA ya mungkin bisa telepon atau video call secara langsung seperti apa dan mungkin ada perlu yang ditanyakan temen-temen bisa tanah-tanah secara langsung dan banyak peternakan temen-temen yang seputar domba ini ya temen-temen mungkin bisa sharing seperti apa sih keluh kesah dan hambatan yang temen-temen lalui biasanya itu pemula yang awal itu masih bingung tentang pakan ya karena dalam peternakan itu yang utama pakan kalau sudah pakannya bagus dan murah nanti bisa berjalan peternakan tersebut tapi kalau pakannya masih gonta ganti nanti yang yang efeknya di dombanya ya dombanya juga bisa stabil seperti ini ini dombanya bagus yang ini masih ready temen-temen yang bunting-buntingan Oh ini bagus ya kenapa kok bersih-bersih rapi-rapi dan bagus-bagus Mas karena kita rawat di kita mandikan kita potong kuku potong bulu habis itu vitaminnya juga rutin pakannya juga sesuai untuk breeding seperti itu ya dan bila malah temen-temen masih ingin tanya langsung bisa langsung video call untuk melihat dombanya bisa ya atau mungkin temen-temen bisa datang langsung ke kandang bisa kalau tidak mungkin video call saja itu yang paling mudah kalau temen-temen tiba bisa datang ke kandang secara langsung jadi seperti itu ya dan kenapa masuk sekarang gratis pakan juga jadi sempet kita bahas kemarin gratis pakan itu karena kita kirim sering banget kita kirim ke tempat temen-temen itu nyampe disana tidak dapatkan jadi belum siap bahwasannya kita kalau sudah ngirim domba itu biasanya kita manti-manti agar mempersiapkan pakan ternyata masih belum ya karena sibuk karena mungkin dianggap mungkin nanti ya nanti sore nanti malam itu kasihan ya kalau kita datangnya pagi terus beliau nya ngaretnya sore itu kan dombanya juga kelaparan itu eman-eman banget takutnya domba rusak kita belan-belani ya kita kirim sendiri itu untuk agar domba yang kita kirim itu di kandang kita dengan keadaan sehat di tempat temen-temen dengan keadaan sehat datang langsung dombanya juga sehat kita pernah kirim ke wilayah Ciamis Jawa Barat itu dari sini langsung ke sana itu nyampe itu dengan keadaan domba itu sehat dan langsung makan jadi seperti itu temen-temen ya kita tidak menggunakan jasa pengiriman oke free ongkir kita pakai jasa pengiriman itu nanti datangnya nggak langsung tepat waktu jadi terlalu lama di perjalanan kenapa kok kita perjalanan yang jauh itu malam karena malam itu kan nggak panas temen-temen jadi domba itu nggak eh apa ya dehidrasi dan keadaannya juga enak jadi domba seperti ini segar-segar seperti ini sehat-segar seperti ini nanti datang di tempat temen dengan keadaan sehat dan untuk yang cari cross texel Insyaallah beberapa hari ini Insyaallah ada untuk cross texel siap kawinan nanti kita akan koloni di kandang ini dengan jantan sopas ini ya ini nanti kita akan kumpulkan dengan jantan sopas di sini kalau komposit masih ready Mongko temen-temen eh bisa ya eh WA tangan-cana mas komposit itu bedanya aja apa daripada cross texel ya mas ya cross texel super ini ya temen-temen ya ini cross texel super ini kalau yang komposit itu ada keritingnya di bawah leher atau di badannya seperti itu karena ini kabinan dari ekor gemuk itu ekornya sedeng seperti ini masih bisa untuk pacak masih bisa ada yang bulunya itu halus contohnya bulu halus ini ini bulu halus terus yang ini juga bulu halus ini masih doro temen-temen ya jangan dianggap ini tidak bisa besar lagi ini masih doro perkembangannya juga masih bagus kenapa kok menyarankan doro mas doro itu nanti temen-temen dari awal ternak bisa recording domba itu seperti apa jadi seperti itu ya khususnya pemula jangka panjangnya masih bagus kalau belinya sudah laktasian ini nanti nggak tahu itu laktasi sudah berapa kali jadi kalau dari dulu memang kita sarankan dorohan oke mungkin cukup demikian temen-temen kurang lebih maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati